Intro Arti sebuah kehidupan Terkadang kita berpikir mengapa hidup ini seperti ini Mengapa hidup ini seperti itu Masing-masing orang punya kehidupan sendiri-sendiri Ada sebuah kisah seorang laki-laki muda Punya anak, punya istri Hidup dalam satu keluarga kecil Tapi karena kemelut keluarga Karena masalah-masalah yang ditempa dalam hidupnya Maka dia menjadi seorang yang putus asa Seorang laki-laki kepala keluarga yang putus asa Di tengah-tengah keputus asaannya Dia akhirnya mendatangi seorang yang pandai Yang pintar Dan dia mengatakan Saya ingin mati Lalu si orang pandai ini berkata Mengapa engkau ingin mati Bukankah kau punya keluarga, anak, istri Dan hidupku masih panjang Karena kau masih muda Tidak Saya udah capek dengan hidup ini Berbanyak masalah pergumulannya Dari hidupan saya Saya pengen mati Dan saya harus mati Dan akhirnya si orang pandai tadi mengatakan Coba pikirkan ulang sekali lagi Ketika anda mengatakan anda Mau mati Yes Keputusan saya sudah bulat Saya ingin meninggalkan dunia ini Dan saya akan mati Tolong saya Berikan sesuatu buat saya Obat Sehingga saya bisa mati Lalu orang pandai tadi mengatakan Baiklah kalau begitu Saya akan kasih ramuan buat anda Lalu Si orang pandai tadi Mengambil tujuh botol Berisi cairan Enam botol yang sedang Dan satu botol yang kecil Dia mengatakan Minumlah cairan ini Malam hari sebelum kamu tidur Hari demi hari Dan terakhir botol yang kecil Minumlah pada pagi hari Akhirnya pemuda tadi pulang ke rumah Dan dia menyimpan botol-botol itu Dengan pemikiran Mulai besok saya akan meminum Cairan botol tersebut Namun dia berpikir Apa yang bisa saya lakukan Di tujuh hari terakhir dia hidup Dia mulai Menyapa istrinya dengan baik Dia mengajak istrinya pergi ke restoran Makan makanan yang enak Dengan asumsi Waktu saya cuma tinggal satu minggu ke depan Istrinya merasa bingung Perlakuan Sisang suami Dia juga punya waktu Banyak bermain dengan anaknya Yang biasanya Tidak pernah dia lakukan Dengan asumsi Kapan lagi saya main sama anak saya Karena waktu saya sudah terbatas Di kantor Dia melakukan tugas kantor dengan baik Dia menyapa dengan ramah seluruh orang-orang kantor Dia juga Menyapa orang-orang di bawah Atau bawahan dari kantor OB, cleaning service dengan ramahnya Semua orang kantor bingung melihatnya Kenapa si bapak ini menjadi berubah Semua terlihat aneh Hari demi hari Dia lakukan kebaikan Kebaikan dan kebaikan Karena dia tahu Waktu dia cuma tujuh hari Sampai saatnya Pada mendekati hari ketujuh Dimana botol kecil Harus diminum pada pagi hari Karena Orang pintar tadi mengatakan Setelah minum botol kecil Dua jam setelah itu Anda akan mati Apa yang dilakukan oleh si orang muda tadi Di hari ke enam dia mulai kebingungan Karena sekarang dia merasa nyaman hidupnya Sekarang dia merasa adem hidupnya Sekarang dia merasa damai hidupnya Dikelilingi orang-orang yang baik Karena dia menebar kebaikan hari lepas hari Dan dia sangat amat khawatir Kehilangan momen-momen Bersama dengan orang-orang yang terkasih Dia tidak mau kehilangan momen-momen yang indah Ketika hari lebih hari Dia lakukan dengan banyak orang Menjumpai banyak orang Terus berkecimuk dalam hatinya Apakah saya akan mati meninggalkan semua ini Apakah saya akan mati dengan hal yang sudah Membanggakan dan membuat saya menjadi luar biasa dalam hidup saya Saya merasa nyaman di hidup saya Saya merasa gak putus asa Saya merasa semua orang mengasih saya Dan saya bisa mengasih orang lain Maka di hari ke-6 Dia buru-buru datang kembali ke orang pintar tadi Dan mengatakan Bapak Tolongin saya Sekarang saya tidak mau mati Jadi besok Ketika saya meminum air itu Saya gak akan meminumnya Karena saya gak mau mati Saya gak mau kehilangan keluarga saya Saya gak mau kehilangan anak saya Saya gak mau kehilangan sahabat-sahabat saya Saya tidak mau kehilangan lingkungan Yang sangat mendukung saya Lalu sang orang pintar mengatakan Tidak apa-apa Anda mau minum juga Tidak apa-apa besok pagi Karena semua Cairan dari botol-botol yang saya kasih Bukan Obat untuk membuat kau mati Karena si pemuda tadi bergegas Mengharapkan minta penangkal Untuk membalikan kembali Supaya Dinetralisir kembali 6 hari Dengan cairan-cairan tersebut Si orang pintar mengatakan Tenang saja Semua yang saya berikan Itu adalah Cairan-cairan Yang bisa membuat kita Menjadi hidup lebih sehat Apa yang dilihat dari cerita ini teman-teman Terkadang kita tidak melihat Akan kehidupan kita sendiri Terkadang kita cepat putus asa Terkadang kita menjudge diri kita sendiri Bahkan juga menjudge orang lain Kalau hidup ini Sangat tidak enak Hidup ini Sangat menakutkan Hidup ini Sangat menyulitkan Kuncinya disini adalah Menjalani hidup kita dengan baik Ketika sehari lepas hari Kita menebar kebaikan Ketika setiap hari lepas hari Kita memberikan satu yang luar biasa Buat orang banyak Maka hidup anda akan berarti Jadi mulai sekarang Maknai arti kehidupan Lakukan yang terbaik Hari lepas hari Anggap hari ini adalah hari terakhir kita hidup Maka ketika kita menganggap Hari ini terakhir kita hidup Kita akan memberikan terbaik Maka dampaknya adalah Baik buat kita Mari Maknai arti kehidupan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!